Intro Pastikan kesiapan jajaran dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu di daerah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI kunjungi Bawaslu Terenggalek Dalam hal ini Bawaslu RI juga resmikan pojok pengawasan Dan tanda tangani MOU pengawasan kampanye melalui media sosial dan media masa Intro Menurut keterangan Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Muhammad Alfifuddin menyampaikan Dalam kunjungannya di Terenggalek ini, pihaknya ingin memastikan kesiapan Bawaslu Terenggalek Baik dari kesiapan dari segi pengawasan maupun kesiapan dalam pemenungan protokol kesehatan Terlebih dalam waktu dekat juga akan ada penetapan calon kandidat pilkada dan masa kampanye Yang biasanya melibatkan orang banyak dan rawan terjadi gesekan Dari sisi teknis pengawasan, tentu karena dalam waktu dekat akan ada tahapan yang penting Yaitu penetapan calon 23 September dan langsung diikuti oleh tahapan kampanye Ini adalah tahapan yang biasanya meriah, melibatkan banyak orang Sipun sekarang sudah diatur soal berapa orang yang boleh ikut, berapa pemuda seterusnya Tapi kita mengidentifikasi tahapan-tahapan kampanye ini dan penjualan ini Jangan sampai memunculkan kesekan-kesekan Termasuk peresmian pojok pengawasan ini bagian dari untuk mendekatkan hubungan pemilih dengan pengawas Dan tadi MOU yang dilakukan Bawaslu, Polisian dan juga KPU Itu bagian dari upaya kita untuk mencegah Memberitahukan ke masyarakat sudah ada kesepakatan seperti ini Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Terenggalai Ahmad Rohani juga menjelaskan Rangkaian kegiatan kali ini merupakan kegiatan untuk membumikan pengawasan Melalui pengawasan partisipatif Karena pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama Yaitu seluruh masyarakat Sedangkan Bawaslu hanyalah sebagai katalisator saja Untuk kegiatan yang sudah dilakukan pada 20 Agustus ini Antara lain Bawaslu Gostu Kampus Yang dilakukan di Stik Sunan Kiri Terenggalai Launching pojok pengawasan dan penanda tanganan MOU pengawasan pemilu Melalui media sosial dan media masa Dengan Polres Terenggalai dan KPU Kami dari Bawaslu Kabupaten Terenggalai hari ini melaksanakan beberapa kegiatan Yang bersifat pengawasan partisipatif Yaitu yang pertama diawali dengan Bawaslu Gostu Kampus di Stik Sunan Kiri Yaitu dengan tema perang mahasiswa dan santri Dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terenggalai tahun 2020 Dan dilanjutkan dengan lonceng pojok pengawasan sekaligus penanda tanganan MOU pengawasan Kampanye melalui media sosial dan media cetak dan elektronik Bersama dengan Polres dan juga dengan teman KPU Di Stik Sunan Kiri tadi pesertanya mahasiswa Stik Sunan Kiri Yaitu terkait bagaimana peran serta mahasiswa dalam rangka melaksanakan pengawasan ini Karena pengawasan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari Bawaslu Tetapi tanggung jawab masyarakat bersama Bawaslu itu sebenarnya hanya sebagai katalisator bisa dibilang begitu Jadi pengawasan pemilu ini adalah tanggung jawab masyarakat Tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana pelaksanaan proses suksesi kepemimpinan Proses regenerasi kepemimpinan ini bisa sesuai dengan rule of the game Atau regulasi yang telah ditetapkan Lebih lanjut Rohani juga menambahkan Dengan dilakukannya pengawasan partisipatif Pihaknya berharap proses pemilu kepala daerah di Kabupaten Tergalek pada tahun 2020 ini Bisa berjalan dengan baik sesuai regulasi yang sudah ditentukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!